Istri Wali Kota Makassar Indira Yusuf Ismail kini kian gencar bersafari politik untuk bisa mendapatkan dukungan. Setelah P3, Indira kini coba mendekati PKB demi memuluskan jalannya untuk maju di pilkada mendatang bisa terwujud. Indira Yusuf Ismail bahkan sempat bertemu dengan Ketua DPPKB Sulsel Ashar Arshad di kiliaman pribadinya di Jalan Andurullah, Kota Makassar. Pertemuan keduanya terjadi setelah bakal calon Wali Kota Makassar Rusdin Abdullah mundur dari kontestasi pilkada. PKB sendiri memang punya magnet lantara memiliki 5 kursi di DPRB Kota Makassar dan belum menentukan pilihan kandidat yang akan diusuh. Pokoknya insyaallah kita tahu silahkan ini semua yang terbaik, kita masih tidak di dukungan dari satu babak, kita mau simulasinya yang pas, nanti pada akhirnya, ya nanti saya silahkan kembang. Ya mudah-mudahan lah artinya kan politik ini kan sebelum akad harus membangun kemistri dulu, mencocokkan visi misi, dan tentu juga kita berusaha mensimulasikan potensi-potensi yang tersedia. Ya kalau memungkinkan ya kenapa tidak? Ya saya melihat bahwa ya mungkin juga dengan pengalaman beliau mendampingi Pak Dhani kurang lebih 10 tahun, agak paham lah situasi Makassar, kondisi Makassar, dan saya kira memang salah satu tantangannya pemerintahan itu adalah soal sustenabilitas kan, soal keberlanjutannya, dan itu... Terima kasih sudah menonton!